yo halo semuanya balik lagi dengan gue febri di game tower of fantasy jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang tower of fantasy lagi yaitu tentang genre person yang ketujuh guys di sini ada yang menarik banget guys yaitu tentang berubahnya ya berubahnya PT yang ada di joint operation yang ketujuh guys lebih tepatnya yang ketujuh ya bener kurang lebih yang ini ya kemarin kita udah ngebahas yang tips 100% dapat SSR ini yang JO8 itu emang worth it masih worth it cuman yang JO7 guys yang kurang lebih JO7 yang difficulty 7 yang level 60 itu ini ya kan SSR metric disini tulisannya sama ya kayak jatuhnya tuh ini 45 0,49% ini juga sama sampai ini juga di spesial volnya 1,33% ininya 1 sampai 33 ini juga sama ya kurang lebih sama dan disini guys yang anehnya di difficulty yang 7 aku nyoba sendiri dan ternyata ketika udah nyampe ke 33 box terus ternyata itu nggak dapet scam tapi tapi yang menarik lagi guys kayaknya ini tuh dirubah sama developernya ketika kita masuk level 70 itu terusan jadi ketika sebelum aku kurang lebih tuh level 65 kalau nggak salah nah aku sebenarnya bikin mau bikin konten cuman disitu nggak ke record gitu nah jadi disini intinya apa namanya 33 itu lagi pas aku level 65 tuh aku dapet yes SSR metric kurang lebih nih kalau nggak bercara ya intinya aku dapet SSR metric Huma ya mana metricnya Huma nah ini aku kemarin dapet Huma dan yang di level 8 itu dapet Huma juga kurang lebih itu jadi Huma gua ada 2 kurang kurang lebih seperti itu guys ya Nah itu yang di level 1 di level 60 satu lagi di level yang 70 sekarang gitu aja di kesimpulannya yang yang level 60 difficulty yang 7 ini guys itu tuh kayaknya diubah sama developernya soalnya aku udah nyobain juga dan gue udah ngabisin vitality kurang lebih gua lagi anjir sampai dua lagi ya kurang lebih banyak lah sampai kemarin juga pasti live streaming kan aku kan ini ya aku apa-apa yang ngesepam teruskan nyampe kayak 10 lebih gitu lebih 10 lebih botol gitu dan itu ya sampai sekarang aku hitung itu enggak nggak dapet yes kurang lebih seperti itu jadi sebelum riset itu aku udah nyobakan ternyata ya nggak dapet ya kurang lebih ya Oke jadi kesimpulannya yang jauh-jauh persin yang level 7 ini itu kayaknya pt-nya dirubah guys nah jadi kemarin aku udah nabung pt di sini ya banyak kayak sampai botol vitality 10 itu nggak dapet-dapet dan siangnya aku lanjut lagi dan tetap nggak dapet guys itu kayak udah ngabisin lebih dari 10 botol intinya lebih dari 10 botol dan aku belum dapet jadi ini kemungkinan pt-nya diubah gitu aja sih tapi yang kesulitan 8 itu enggak guys masih tetap bisa itu temen gue udah nyobain dan 33 box emang bener dapet guys ya atau enggak kalau misalnya nggak dapet ya di 34-nya kurang lebih seperti itu tapi yang join-up person yang ke-7 itu kayaknya diubah sama developernya seperti halnya frontier class yang hard yang kemarin ya yang dulunya itu frontier class hard yang mana sih nih frontier class hard nah ini jadi pas dulu-dulu kan kita gampang ya buat dapetin yang emas ya sekarang itu lebih sulit lagi jadi kayak persentase buat naikinnya atau ratingnya itu dikecilin lagi buat dapetin yang emas kurang lebih seperti itu soalnya aku dapet kayak ngebuka 3 box aja kayak nggak dapet SSR yang equipment yang masih tuh kadang nggak dapet dapetnya cuman satu kalau hoki-hoki dua lah lumayan cuman ini kayak lebih dipersulit gitu ya kalian ngerasain kan nah kurang lebih sama halnya kayak join-up person yang ke-7 jadi saran aku buat kalian yang udah terlanjur nyepam misalkan di kesulitan 7 di ini gitu atau dimana intinya buat kalian yang nggak tahu ya intinya setiap ini tuh beda-beda guys misalkan kalian udah nge-sepam di sini banyak lagi misalkan di sini pitingnya itu 50 kalau di sini ya beda lagi pitingnya dan kesulitannya juga beda misalkan kamu di kesulitan di sini kesulitan 7 dan kalian udah nyepam di sini 50 terus di sini tuh 30 ya beda di kesulitan 7 gitu jadi kayak per level per domain itu beda-beda betinya ya Bu takut ada yang belum paham buat kalian yang belum paham kalian bisa cek video aku sebelumnya sih aku udah jelasin juga dan di sini intinya buat di level 7 kalau misalkan kalian yang udah kayak nge-sepam banyak gitu ya kalian boleh lanjutin atau enggak kalian stop aja guys aku soalnya nggak tahu kayaknya lebih dari 50 itu belum ada yang dapet juga soalnya ya nggak tahu ini pitingnya berapa intinya diperbesar lagi guys sama developernya cuman nggak ada pemberitahuan gitu ketahu aku gitu soalnya aku udah nyepam sampai 33 box lebih dan itu intinya 10 bit 10 kali udah kalau nggak salah kemarin tuh kalau dihitung itu intinya banyak guys aku udah nge-sepam di sini nih dan belum dapet itu kalau misalnya dihitung itu kayaknya lebih dari 33 box dan nggak dapet intinya gitu aja jadi buat kalian yang mau nyepam selanjut sampai dapetin metriknya King bener-bener terus stop aja kalau misalnya gitu intinya kalau misalnya kalian udah dapet dari metriknya SSR metriknya ya udah mending stop aja gitu bisanya kalian langsung kayak kejo yang 8 walaupun sulit kalian berusaha aja jadi menurut gue buat kesulitan 7 ya kalau misalnya buat kalian yang yang emang masih kesulitan DJ O yang 8 tujuh masih worth it cuman gue saranin kalau misalkan kalian yang emang udah kayak sedikit-sedikit udah bisa kayak demiknya lebih dari 10 juta itu boleh kalian masuk ke Jo8 atau enggak kalau misalnya kalian beban banget kalian boleh pakai healer atau enggak fortitude aja gitu aja ya biar kalian yang nyerangnya itu atau dps itu orang lain yang demiknya itu lebih besar dari kalian gitu aja sih ya ya oke gitu aja informasi dari gue semoga aja ngebantu ya guys ya intinya yang Jo7 tuh buat sekarang kayaknya kurang worth it karena chancenya itu dikecilin buat dapetin SSR metrik ya pittingnya tuh dibesarin lagi yuk gitu aja informasi dari gue see you in another video bye-bye Nah buat kalian yang mau top up Genshin Impact of Toro fantasy kalian bisa banget nih kunjungi jajahan dan gamestore tempat top up murah aman cepat dan legal sudah pasti dilengkapi Google invoice juga jika kalian ingin top up jangan lupa gunakan kode yang ada di deskripsi agar bisa mendapatkan potongan harga lebih murah lagi dan gak cuman Genshin Impact of Toro fantasy aja ada banyak game lainnya seperti Mobile Legends, Honge Impact, Arc Knight dan masih banyak lagi dan buat kalian yang ngetop up langsung aja video cek link di deskripsi